Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Nusantara Malam. Kasus COVID-19 di Batubara, Sumatera Utara mengalami peningkatan dalam 3 bulan terakhir. Pemerintah Kabupaten Batubara pun gencar melakukan vaksinasi guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Salah satu kelompok yang menjadi sasaran vaksinasi adalah penerima bantuan sosial yang mencairkan dana di kantor pos. Sebelum mencairkan dananya, warga diharuskan menunjukkan kartu vaksinasi. Jika ada warga yang belum divaksin, maka akan dilakukan vaksinasi di tempat. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Batubara, Wahid Kusyairi, selama sepekan penyaluran bantuan sosial, ada sekitar 25.000 warga telah tervaksin. Saat ini, capaian vaksinasi dosis 1 di Batubara telah mencapai 98,3 persen vaksinasi dosis 2, 71,9 persen dan vaksinasi dosis 3, 6,7 persen. Sementara itu, penambahan jumlah kasus COVID-19 di Batubara selama Januari hingga Maret 2022 mencapai 566 kasus. 180 di antaranya telah sembuh dan dua orang meninggal dunia. dosis 2 itu untuk lansia dan masyarakat umum, itu masih di bawah, sekitar 60 persen. Jadi perlu ditingkatkan. Jadi hari ini kita meninjau tempat pembelian bantuan sosial. Tempat ini sebelum masyarakat mendapatkan bantuan, kita harapkan mereka melakukan vaksinasi. Sehingga dua-dua kita terdukung proses bantuan ini. Terima kasih. Terima kasih.